Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak yang seledah-seledah Selamat pagi Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sudah sarapan? Belum Sudah mandi Belum Siapa yang belum mandi? Ayo belum mandi bu Kok bisa ya? Gak bau tapi ya Teman sebelahnya gak terganggu Berarti pake paruh bu Ini siapa yang gak masuk hari ini? Siapa yang gak masuk hari ini? Bapak lihat teman sebelahmu Masuk semua bu Masuk semua bu Alhamdulillah Masuk semuanya Siapa yang datang paling pagi hari ini? Husein bu Husein bu Husein Husein Sini mas Husein Karena mas Husein datang paling pagi hari ini Diburuh kasih penghormatan untuk mandu berdoa teman-temannya Ya bu Siap bu Kirain gak sesepet ya bu Masih maju ke depan Ya bu Masih bu ini bu Silahkan dipandu temannya untuk berdoa Mas Ya siap Gerak Duduk siap 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 Mari kita berdoa dengan membaca suratul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Terima kasih Silahkan kembali ke tempatnya Mas Husein Anak-anakku sekalian Apakah Bu Guru terdekat jelas gambarnya? Tidak Bu Suaranya juga jelas? Iya jelas Bu Kurang keras Bu Suaranya Dengar Bu Guru? Bisa semuanya ya Nah Kemarin kita belajar apa? Matari kemarin tentang apa? Kemarin libur Bu Tentang apa? Ya Jumat Tentang Ya Jumat Tentang surat Al-Qadr Tentang bacaan surat Al-Qadr Oh iya Bu Sudah hafal Bacaannya surat Al-Qadr Irwan Bu Irwan hafal Irwan Mas Irwan hafal Irwan hafal itu Bu Kalau Mas Sahrul hafal apa tidak? Mas Sahrul Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Terima kasih Mas Sahrul Coba berikan jempol untuk Mas Sahrul Mana jempolnya? Oh Kasih jempol Tunjukkan jempolnya Terima kasih Iya Kasih jempol Mas Sahrul Jadi Dengarkan Bu Guru Ketika ada temanmu yang sedang berbuat baik Maka kita harus menghargainya Memberikan penghargaan Gimana caranya? Harusannya berapa Bu? Terima kasih Boleh ucapkan terima kasih Boleh acungkan jempolnya Ya Iya Bu Jempol kaki boleh Bu? Ya kenapa? Jempol kaki boleh Boleh Anak-anak ini cukup kreatif ya Baiklah Kita Mau denger lagu? Dengar lagu mau? Enggak Bu Ah Bosen Bu Sebelum kita mulai Pembelajaran Kita dengarkan lagu Bukan lagu dangdut Tapi ya Lagu nasional Biar kita tambah cinta Sama Indonesia Oke Jika Bu Guru Mentarkan lagu nasional Kalian harus duduk Dengan rapi Tutarkan Sikmati Ya Bu Baik Akan Bu Guru putarkan lagunya Sudah ya Sudah Sudah Bu Sudah baik Oke Nah Sekarang Sebelum kita masuk materi Bu Guru akan menjelaskan Ini sudah keluar kah? Sudah Bu Sudah 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 tambah Bu Ada tulisan apa ini? Robo Bu Assalamualaikum 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 Kenapa Tembakau Tembakau kehujanan Terus mau dihafalkan Kalau tembakau kehujanan Coba lihat Ini fotonya siapa Aduh Berarti ingat Memperhatikan ini Nah hari ini kita ada di pertemuan ke-7 Ada apa di pertemuan ke-7? Kita akan membahas tentang isi kandungan surat Al-Qadr Serta pokok bahasan surat Al-Qadr Serta pokok bahasan surat Al-Qadr Oke Kita lanjut Nah Hari ini kita akan belajar ini Ya KD 1.2 Tentang menerima surat Al-Qadr Sebagai firman Allah Kemudian menjalankan sikap percaya diri Sebagai seorang mu'min 3.2 Menganalisis arti dan isi kandungan surat Al-Qadr Dan yang terakhir adalah Mengkomunikasikan kandungan surat Al-Qadr Kira-kira untuk apa sih kita belajar ini? Ada yang tahu? Belum Apa kita belajar tentang surat Al-Qadr? Supaya paham Al-Qadr, Bu Gak tahu, Bu Kandungan surat Al-Qadr, Bu Supaya paham Al-Qadr, Bu Iya, supaya paham Al-Qadr Setidaknya kalian sudah punya gambaran pertama Walaupun kita belum mengetahui materinya Kita lihat Nah, nanti Bu Guru akan memutarkan video Setelah memutarkan video Bu Guru harap kalian itu Mampu untuk menyusun arti surat Al-Qadr Kemudian mampu menelaah isi kandungan surat Al-Qadr Setelah itu Mampu menelaah pokok bahasan surat Al-Qadr Menyimpulkan isi kandungan surat Al-Qadr Dan menentukan isi kandungan surat Al-Qadr Baiklah, sebelum kita mulai ke pembelajaran Kalian suka bermain? Main game suka ya? Suka dong Setiap hari mainannya HP Sekarang Bu Guru kirimkan link Silahkan kalian pritas dulu ya Siap, Ibu Oke, dilihat HP-nya Bu Guru kirimkan dulu link-nya Nggak punya HP, Bu Nanti bisa pakai HP-nya Bu Guru Yang tidak bawa HP hari ini Bisa pakai HP-nya Bu Guru Sudah ada di grup? Sudah, Bu Sudah Sudah Bentar Guru kirimkan link-nya Habar ya Sudah Yuk dilihat Sudah, Bu Sudah, Bu Kita lihat siapa yang suka main game Siapa yang cepat mainnya Itu berarti dia sering main game Sudah kelihatan? Sudah, Bu Sudah Sudah Hari ini kita main ini, Nak Itu apa, Bu Kuburan Loh, kok kuburan, Sena Bukan, Toh Pukullah Ini ya Instruksinya Pukullah boneka Yang di dalam Kata-katanya itu benar Nah Nanti kalau sana sudah main, Nak Di sini akan keluar Di sini akan keluar peringkatnya Siapa kira-kira yang peringkat satu ya Kuncinya adalah kecepatan Walaupun sama yang pintar Tapi kalau menjawabnya lemot Lelet Nanti peringkatnya di bawah Ya, Bu Sudah dibuka Sudah, Bu Benar Yuk, main Siapa tadi yang gak bawa HP sini, Mak Cuna Pakai HP-nya, Bu Ya, Bu Mana HP-nya, Bu Tentu sudah HP-nya Sahrul Ya, Sahrul sini, Pak Sahrul Saya yang gak punya HP-nya, Bu Ya, gak apa-apa Ini pakai punyanya Sudah, ya Alhamdulillah Ternyata yang peringkat satu Pak Ahmad Jadi begini ya, Nak Walaupun kita itu pintar ketika bermain game Maksudnya, Bu Video itu bisa bermanfaat kalau digunakan untuk yang baik Seperti, ya ini, mengerjakan game edukasi Yang isinya tentang pendidikan Kita lanjutkan slide share-nya ya Sudah kelihatan? Coba dilihat, Nak Ini ada gambar apa, Coba Tepuk, Nak Sebentar, sebentar Ini sepertinya Terlewat Nah, ini Loh, kenapa jadi begini lagi Ini ada gambar apa, Nak Orang mengaji Orang mengaji Kalau ini gambar apa Orang berdoa Pinter Gambar yang terakhir Gambar apa ini, Nak Sholat Iya, orang sholat Kapan kita biasanya mengaji, Nak Kalau gak malet, Bu Habis maghrib Habis maghrib Habis maghrib Mas Irwan suka ngaji ya Habis maghrib Iya, Bu Iya, pintar sekali Ini gambar apa, ini Orang bermunajat Orang bermunajat Orang bermunajat Gak ada tulisannya loh disini Wah, ada awan Kapan kita bermunajat, Nak Kapan saja Malam hari, Bu Malam hari Kalau ini gambar sholat Kalau ini gambar sholat Kapan Apakah sama yang sudah sholat setiap hari di rumah? Alhamdulillah sudah Alhamdulillah, Bu Kalau yang sudah rutin Alhamdulillah Kalau yang belum rutin Gak apa-apa Tapi Harus berusaha Untuk melengkapi sholatnya Ya Baik, Ibu Oke Nah Kegiatan ini Biasanya Sering sekali dilakukan Atau sering kita temukan Pada bulan apa? Bulan syaban, Bu Bulan syaban Iya, setiap hari Memang kita ngaji Bulan ramadhan, Bu Bulan ramadhan, Ibu Bulan ramadhan Iya, betul sekali Ketika bulan ramadhan Setelah taraweh Kita melakukan apa, Mas? Namanya ini? Tadarus 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 Al-Quran Sebelum tadarus Kita suka sholat bersama-sama Di masjid Berjamaah Setelah sholat isa Itu namanya sholat apa, Mas? Salat taraweh Alhamdulillah Inilah kegiatan Yang sering kita temukan Yang sering dilakukan oleh Umat islam Pada bulan ramadhan Nah, hari ini Kita akan belajar tentang Isi kandungan Dan rokok bahasan Surat al-Quran Sebelum itu Wah, bersendawa Bacakan alhamdulillah, Mas Siapa tadi yang bersendawa? Alhamdulillah Baca alhamdulillah Karena itu termasuk Lima dari Allah Alhamdulillah, Bu Alhamdulillah Nah, sebelum itu Silahkan kalian melihat video Dilihat dulu videonya ya, Nak Setelah melihat video Nanti Ya, Bu Memberikan instruksi Hari ini kita akan Belajar bersama Dengan melihat video Setelah melihat video Nanti kalian akan Mempresentasikan Isi kandungan Dan pokok bahasan Surat al-Quran Jadi nanti kalian Akan dibagi Menjadi tiga kelompok Setelah itu Setiap kelompok Harus menemukan Isi kandungan Dan pokok bahasan Dari surat al-Quran Kemudian Setiap kelompok Akan diwakili satu orang Untuk mempresentasikannya Apakah sudah mengerti, Nak? Mengerti, Bu Oke Kalau begitu kita lihat video ya Sebentar Kukur putarkan videonya Sudah nampak videonya Ya Masih muter-muter Awaleng, Bu Saya buatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat tinggi Anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah Al-Quran Surah Al-Quran Surah Al-Qadr termasuk dalam surah pendek Surah Al-Qadr terdapat dalam juz 30 Surah Al-Qadr terdiri dari lima ayat Ayat pertama menjelaskan Tentang turunnya Al-Quran Al-Quran pertama kali pada malam Laila tul-Qadr Pada waktu malam Laila tul-Qadr Allah menurunkan Al-Quran Sekalingus Dalam 30 juz Oke Sudah ya Nah Lihat video kan sudah Nah Sekarang Guru bagi kalian menjadi 3 kelompok Kelompok pertama Kelompoknya Mas Irwan Mas Aziz Sama Mas Ahmad Ya Silahkan berkumpul Berkumpul jadi satu Kemudian kelompok kedua Mas Sahrul Mas Zaga Sama Mas Al-Fad Kelompok ketiga Mbak Iva Mbak Ulufi Sama Mbak Faiza Sampun Bu Guru tanya lagi Tadi disuruh apa sama Bu Guru nak? Disuruh cari apa Suruh kumpul Bu Disuruh cari apa? Suruh kumpul lagi Bu Isi kandungan surat Al-Qadr Ya Isi kandungan dan pokok bahasan surat Al-Qadr Setelah ketemu nanti diapakan nak? Dipresentasikan Bu Pintar Nah sekarang kerjakan ya Kerjakan Ya Bu Apakah kalian Ada yang ketinggalan tadi melihat videonya? Ya Bu Ya Bu Tadi Setidur Ya Bu Lakukan slide saja Kalau begitu Bu Guru tampilkan slide ya Ya Bu Silahkan berdiskusi dulu Sambil Bu Guru tampilkan slide disini Nanti jika ada pertanyaan Misalkan ingin melihat slide nya Mau lihat slide yang keberapa Ayat pertama Apakah ayat kedua Apakah ayat ketiga Silahkan bilang saja sama Bu Untuk membantu proses diskusinya Sambilkan Biar cepat selesai Sudah selesai nak? Sudah Bu Nah diskusinya sudah Sekarang tinggal apa yang harus dilakukan setelah diskusi? Apa ayo tadi? Presentasi Mas Aziz Mana Mas Aziz? Mas Aziz Ya Bu Hilang Bu Mas Aziz Ya Bu Ya kebelakang Enggak izin itu Bu Iya Mas Aziz Enggak izin Iya gantian Maaf ya Bu Kebelet Bu Pipis Iya Berani sendirian Minta diantar Anterin Wah Bu Guru Suka anak gitu Bila-bila ini Berani dong Kan? Iya berani Anaknya berkasih Malu diantar Baiklah Kalau Mas Aziz mau Kebelakang Mas Ahmad aja Yuk Mas Ahmad Presentasi Hasil diskusinya Apa tadi Isi kandungan surat Al-Qadr Mas Ahmad Ahmad Dusan Bu ya Mas Ahmad Pakot Ahmad Zagasetur Pakot Iya Bu Ayo Iya Isi kandungan Hasil Kelompok kami Yang pertama Itu menerangkan Bahwa Al-Quran Diturunkan Pada bulan Ramadhan Bu Iya Terus Iya Terus Nilai Ibadah Pada bulan Ramadhan Lebih baik Daripada Setelah bulan Bu Abak Mas Diulang dari Ayat pertama Saja Yuk Ayat pertama Ini Beguruban Tantungan Slep Di depan Oh ya Ya Ayat pertama Menjelaskan Tentang turunnya Al-Quran Pertama kali Pada Malam Laylatul Qadar Pada waktu Laylatul Qadar Allah Memerunkan Al-Quran Sekaligus Dalam 30 Cus Dari Lawahil Mahfud Ayat dua Bu Ya Ayat kedua Tentang apa Ayat kedua Coba Belum kelihatan Bu Apa ingatnya Tadi diskusi Tentang apa Coba Ayat kedua Kemuliaan Malam Malatul Qadar Bu Kenapa Ya Nilai Batahnya Lebih baik Daripada Seribu Bulan Bu Terus Ayat ketiga Tentang apa Ayat ketiga Menerangkan Tentang Ayatnya Dua Dua Di layar Tidak kelihatan Lupa Ayat ketiga Menerangkan Tentang Keisimawaan Beribadah Pada Malam Qadar Bu Disebutkan Contohnya Apa contoh Ibadahnya Misal kita Beribadah Sholat Tahajud Sholat Krawes Sholat Apa Itu nilai Pahalannya Lebih baik Daripada Kita beribadah Selama Seribu Bulan Alhamdulillah Coba Teman-temannya Kasih komentar Kasih komentar Tentang Penampilannya Mas Ahmad Atau mungkin Ada yang Mau bertanya Sudah Bagus Sekali Luar Biasa Jawabannya Tidak tidur Bu Tidak Mendengarkan Bu Coba Bu Guru Tanya Apakah Semua Yang disampaikan Mas Ahmad Betul Atau mungkin Ada yang Salah Betul Bu Betul Ya Terima kasih Pak Ahmad Iya Betul Bu Oke Satu lagi Ya Presentasi Dari Kelompok Ketiga Coba Mbak 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 Faiza Mbak Faiza Sini Mbak Faiza Silahkan Presentasi Mbak Faiza Ya Ibu Bukuru Mbak Faiza cantik Sekali hari ini Sudah mandi Sudah Bukuru Gimana Bukuru Presentasikan Apa Kandungan Surat Al-Qadar Kandungan Surat Al-Qadar Menjelaskan Bahwa Malam Lelah Al-Qadar Memiliki Posisi Lebih Baik Dari Seribu Bulan Merupakan Malam Yang Penuh Dengan Keberkahan Kesejahteraan Kebaikan Dan Malam Lelah Tul-Qadar Akan Habis Sampai Terpinya Bajar Masya Allah Berikan Jempol Untuk Mbak Faiza Coba Bukuru Tanya Adakah Yang Mau Bertanya Ada Yang Mau Bertanya Tidak Bukuru Tanya Bukuru Terima kasih Mbak Faiza Silahkan Kembali Ketempatnya Tanya Buk Tadi Sudah Diskusi Sudah Lihat Video Sudah Setidaknya Kalian Sekarang Sudah Tahu Apa Pokok Bahasan Dan Isi Kandungan Surat Al-Qadar Untuk Lebih Memahamkan Lagi Kita Main Lagi Mau Ya Bukuru Punya Satu Game Lagi Link Bukuru Share Di Group Yuk Yang Punya HP Dikeluarkan Kenapa Tidak Punya HP Tidak Punyanya Bukuru Nak Silahkan Dikerjakan Bukuru Mau Tahu Apakah Setelah Proses Pembelajaran Samen Ada Kenaikannya Apa Tidak Ya Pengetahuannya Bertambah Apa Tidak Sudah Sudah Diterima Sudah Sudah Diterima Sudah Silahkan Dibuka Bukuru Akan Cek Dari Sini Siapa Yang Paling Cepat Mengerjakan Tadi Game Ganti Ganti Bukuru Pakai Ya Bukuru Pakai Kereta Api Ya Apakah Sudah Nampak Proses Bu Ya Proses Muter Coba Yuk Kerjakan Siapa Yang Mau Main Kereta Api Pecahkan Balonnya Pecahkan Balonnya Arahkan Kedalam Gerbongnya Aja Pertanyaannya Di gerbongnya Potanya Habis Bu Pakai Tanya Habis Oke Sudah Ya Kita Lihat Siapa Peringkat Pertamanya Cek Di Bawah Oh Ternyata Peringkat Pertamanya Mbak Iva Selamat Iva 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 Ia Ibu Makasih Ia Bu Guru Harap Besok Ketika Ada Prites Lagi Ada Yang Bisa Mengalahkan Mbak Iva Ya Nah Coba Bu Guru Ulang Materi Hari ini Tentang Apa Nak Al-Qadr Bu Kita Bicara Apa Tentang Surat Al-Qadr Artinya Pak Ayatnya Isi Kandungan Baik Coba Bu Guru Tanya Surat Al-Qadr Turan Dimana Makah Bu Apa Wahyu Yang pertama Kali Diterima Nabi Muhammad Surat Apa Ayat Satu Sampai Lima Bu Guru Hebat Sekali Baiklah Demikian Pembelajaran Hari Ini Sebelum Bu Guru Tutup Bu Guru Mau Tanya Bagaimana Perasaan Kalian Belajar Hari Ini Sangat Menyenangkan Bu Tenang Bu Main Game Bu Tenang Bu Minggu Depan Ketika Pelajarannya Bu Guru Harus Lebih Semangat Ya Siap Ya Minggu Depan Insya Tentang Buku Bacaan Rock Ya Tentang Apa Minggu Depan Buku Bacaan Rock Tentang Hukum Bacaan Rock Tafhim Dan Tartik Jadi Nanti Malam Dibaca Ya Ya Ibu Nah Jangan lupa Untuk selalu Bersyukur Kepada Allah Karena Kita Sudah Diberikan Risky Dalam Bentuk Apapun Kemudian Tetap Berusaha Menjaga Kesehatan Oke Sekian dari Ibu Guru Assalamualaikum Warahmatullahi 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 аци V qualified Tensi кли Tensi